Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat S.M.U.C Kaifahalukum Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru Ella harap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alamaknya jika kita awal di pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan lafal basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bersama Bu Guru Ella Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerja Materi beriman kepada malaikat Allah SWT Seperti yang kita ketahui Rukun Iman ada 6 Yang pertama Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab Iman kepada rasul Iman kepada hari kiamat Dan yang terakhir Iman kepada kudul dan kudul Allah Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang Makna beriman kepada malaikat Allah Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua Dan beriman kepada malaikat Allah Artinya kita percaya akan adanya malaikat Allah Jumlah malaikat Allah sangat banyak Tapi hanya Allah yang mengetahui jumlah pasti malaikat Akan tetapi terdapat 10 malaikat Allah SWT Yang wajib kita imani dan yakini keberadaannya Siapa saja 10 malaikat yang wajib kita imani Dan apa saja tugas-tugasnya Yang pertama Malaikat Jibril Allah SWT Mengutus malaikat Jibril Untuk menyampaikan rahyu kepada para nabi Dan para rasul Yang kedua Malaikat Mikail Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Untuk menyampaikan resmi Kepada seluruh makhluknya Yang ketiga Adalah Malaikat Isrofil Malaikat Isrofil Diutus untuk meniup trompet suci Atau yang sering kita sebut dengan Sangka kalah Malaikat Isrofil Akan meniup sangka kalahnya Setelah mendapatkan perintah dari Allah SWT Tiupan trompet Malaikat Isrofil Tiupan trompet Malaikat Isrofil Akan langsung didengar oleh seluruh makhluk di dunia ini Malaikat yang keempat dan kelima adalah Malaikat Mukar dan juga Malaikat Nakir Malaikat Mukar dan Nakir memiliki tugas yang sama Yaitu Mereka diutus oleh Allah untuk menanyakan dan melakukan Pemeriksaan keamanan dan amal perbuatan manusia di alam kubur Yang keenam adalah Malaikat Isroil Malaikat Isrofil Malaikat Isrofil itu bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup Yang ketujuh adalah Malaikat Roki Malaikat Roki ditugaskan oleh Allah Untuk mencatat semua amal baik manusia Dan nanti akan dilaporkan kepada Allah SWT sebagai amal ibadah Yang kedelapan adalah Malaikat Atif Malaikat Atif ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal buruk dari manusia Kemudian amalan itu dilaporkan kepada Allah SWT sebagai dosa Yang kesembilan adalah Malaikat Malik Malaikat Malik adalah Malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga pintu neraka Dan yang kesepuluh adalah Malaikat Ribuan Malaikat Ribuan ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga pintu surga Berikut tadi adalah sepuluh Malaikat Allah yang wajib kita imani dan tugas-tugasnya Selanjutnya perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Malaikat Allah SWT Kita harus mampu membuktikan keimanan kita terhadap Malaikat-Malaikat Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari Misalnya dengan cara Berbakti kepada orang tua Menghormati guru Menghargai kepada sesama Mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya Dan yang kelima Mengunjungi saudara atau tetangga Nah sekian pembelajaran dari buku guru ya Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan anak-anak semua tentang Malaikat Allah SWT Sekian dari buku guru Bila banyak salah buku guru mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh